Halo Cinephile, kamu apa kabar? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kali ini Movie Rastis mau review serial drama komedi yang berjudul Younger. Serial yang diadaptasi dari sebuah novel karya Pamela Redmond Satran dengan judul yang sama. Serial ini disutradarai oleh Darren Star yang terkenal dengan genre komedi dramanya. Ada Emily in Paris dan Sex and the City yang adalah serial buatan Darren Star dengan genre yang serupa. Serial Younger ini juga dibintangi oleh Sean Foster sebagai Lisa Miller, Hillary Duff sebagai Kelsey Peters, Nico Tortorella sebagai Josh, dan artis-artis beken lainnya. Sekarang, Younger sudah memiliki 6 season, dimana setiap seasonnya ada 12 episode dengan durasi kurang lebih 20 menitan. Cocok banget buat nemenin WFH kalian, gak kerasa loh nontonnya. Perasaan baru juga mulai, tau-tau satu season udah kelar karena saking santai dan asiknya series ini. Pantas aja Younger mendapatkan rating 7,8 dari 10 di IMDb. Bahkan di Rotten Tomatoes, skor untuk series ini tinggi banget loh, yaitu sebesar 99%. Menakjubkan sekali bukan? Nah, untuk kamu yang suka sama film series atau penasaran dengan series Younger ini, kamu bisa tonton di Mola TV loh, karena udah tayang eksklusif di aplikasi streaming Mola TV. Selain itu juga, Mola TV menyediakan banyak pilihan series maupun film-film mancanegara lainnya. Cukup dengan membayar 12.500 rupiah, kamu bisa menikmati semua film dan serial TV yang tersedia di Mola TV. Bahkan, jika kamu suka olahraga, di Mola TV ada banyak streaming dan jadwal pertandingan sepak bola Liga-Liga Eropa dan pertandingan Timnas Indonesia. Lengkap banget kan? Jadi, buruan deh berlangganan Mola TV, dan nikmatin semua yang udah kita sebutin tadi. Atau bahkan, kalian akan dapet Hayden Games di sana. Cara pembayarannya mudah banget. Kamu bisa bayar via e-wallet, transfer bank, virtual account, maupun kartu kredit. Kamu bisa download aplikasi Mola TV dari link yang kami sediakan di kolom deskripsi. Nah, sekarang, movie last is reviewin dulu buat kamu. Series Younger yang udah kita tonton. Serial ini menceritakan kisah Liza yang adalah seorang single parent berumur 40 tahun. Ia harus berpisah dengan suaminya karena hobi suaminya yang suka berjudi. Liza sendiri sudah dianugrahi seorang anak. Anak tersebut kini sudah beranjak dewasa dan sekolah di India. Setelah pas perceraian itu terjadi, Liza perlu uang tambahan untuk membiayai kehidupannya dan sang anak. Akhirnya, ia mencoba untuk terjun kembali ke dunia kerja. Namun, karena umurnya yang sudah tidak muda lagi, membuat Liza sadar kalau tidak mungkin ada perusahaan yang akan menerima dirinya untuk bekerja. Hingga suatu waktu, dia bertemu dengan seorang laki-laki muda yang mengira kalau Liza itu masih berumur 26 tahun. Mendengar hal itu, Liza pun mendapat ide gila dengan memalsukan identitasnya menjadi seorang perempuan berumur 26 tahun. Dengan dibantu sahabatnya, dia mulai untuk mengubah penampilannya menjadi lebih muda, juga mengubah semua kartu tanda pengenalannya. Dia juga harus menyesuaikan tingkah lakunya dan menyesuaikan pengetahuan soal tren anak muda sekarang. Karena, jujur, Liza sangat tertinggal soal tren dan juga sosial media zaman sekarang. Karena hal itulah, dia diterima di sebuah perusahaan menjadi asisten pribadi kepala pemasaran di perusahaan itu. Bahkan, Liza langsung bisa mendapatkan sahabat di perusahaannya tersebut bernama Casely yang berumur 20 tahunan tanpa memberitahu identitas aslinya. Dia juga menjalin hubungan dengan pria yang ditemui sebelumnya. Awalnya semua berjalan lancar, hingga muncul konflik yang mulai menghampirinya satu per satu. Dampak apa sih yang akan diterima keduanya akibat konflik tersebut? Lalu, sampai kapankah Liza menyembunjikan identitas palsunya? Apakah orang-orang yang mendekati dirinya akan tahu kalau ada hal yang telah dipalsukan oleh Liza? Banyak pertanyaan yang hanya akan terjawab ketika kalian menyaksikan series ini secara full. Dan seperti kebanyakan series lainnya juga, Younger akan membuat penontonnya terbagi menjadi dua kubu. Yaitu Tim Josh dan Tim Charles. Dari segi alur cerita, serial Younger ini memiliki jalan cerita yang santai. Tapi tenang aja, hal itu tidak akan membuat kita menjadi bosan kok. Kita akan disuguhkan komedi-komedi receh yang akan membuat kita terhibur. Konflik-konflik yang disajikan juga tidak membuat kita keras berpikir. Malah membuat kita deg-degan sendiri pas nontonnya. Kami sangat terpukau dengan semua pemeran Younger. Tidak ada tokoh yang terkesan percuma di serial ini. Saat Foster, sukses dan solid banget merani Liza sebagai karakter utamanya. Pantes aja kalau dia berhasil masuk nominasi Best Actress serial komedi tahun 2016 dan 2017 lalu. Begitu juga pemeran lainnya, yang juga sukses menjalani peran masing-masing. Tanpa membuat karakter Liza kehilangan spotlight sebagai karakter utama. Visual yang disajikan juga cukup memanjakan kami. Berkali-kali kami dibuat terpukau dengan pemandangan gedung-gedung tinggi di kota New York. Bukan hanya hal itu, kita juga akan banyak disuguhkan dengan kehidupan metropolitan yang ada di series ini. Walaupun kelihatannya series ini cuma gitu-gitu aja, membahas seorang wanita yang memasukkan identitasnya dan konflik dirinya dengan sang pacar, ternyata ada beberapa pesan-pesan yang diselipkan, yang bikin betah nonton sampai gak kerasa udah habis. Seperti sahabat terbaik itu ternyata bener adanya, dan apapun yang terjadi, hidup tetap harus berjalan. Masih banyak lagi deh pesan-pesan tersirat lainnya. Jadi, kesimpulannya, untuk kamu yang suka drama series komedi yang kocak, kita rekomendasiin banget buat nonton series ini. Dimana jalan cerita yang terbilang santai, dan komedi yang ada di setiap episode, akan membuat kita ketawa-ketawa sendiri. Pas banget lagi, 6 season-nya udah lengkap di Mula TV, yang biaya langganannya cuma Rp12.500 aja. Kita memberi skor 8 jengkol dari 10, yang berarti bau banget. Kami sangat merekomendasikan deh serial ini untuk ditonton. So, buruan nonton series ini hanya di Mula TV. Nah, segitu dulu ya movie review dari Movie Rastis. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa komen-komen ya. Salam dari kami untuk kalian semua. Dadah!